Pemirsa Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Jambi membuka pendaftaran bagi calon wali kota dan wakil wali kota Jambi periode 2024-2029. Pendaftaran terbuka untuk seluruh putra-putri terbaik kota Jambi. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Kota Jambi membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Jambi untuk Pilkada Serentek 2024. Ketua Penjaringan PDI Perjuangan Basmar mengatakan tahapan di PDI Perjuangan sudah jelas dan salah satu perintah dari Dewan Pimpinan Pusat wajib dilaksanakan oleh seluruh DPC se-Indonesia yang melaksanakan Pilkada pada 27 November 2024 mendatang. Dan khusus kota Jambi akan dibuka mulai tanggal 25 April hingga 5 Mei 2024. Pakada itu sesuai dengan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai yang telah dilayangkan kepada Dewan Pimpinan Cabang yaitu surat DPP Partai nomor 110-36 ini DPP 4 tahun 2004 tentang tata cara penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Demikian Bapak-Ibu sekalian, Dewan Pimpinan Cabang Pimpinan Perjuangan telah mengadakan rapat dikenal partai dan telah diputuskan bahwasannya Dewan Pimpinan Cabang Pimpinan Perjuangan akan membuka pendaftaran calon wakil wali kota dan wakil wali kota tahun 2004 yang melalui PDI Perjuangan Kota Jambi. Adapun pembukaan sesuai dengan hasil rapat kami sampaikan bahwasannya dibuka mulai ke tanggal 25 April dan akan dibutuh pada tanggal 5 Mei 2025. Seperti itu kami juga dari panditi akin penjaringan dan penjaringan dan wali kota juga akan melakukan jemput pola kami juga akan menuruti para calon-calon kepala daerah yang mungkin mereka akan dikontestasi ke wakil dan kami akan sampaikan mereka juga akan ikut mendaftarkan diri melalui PIDI, NBG, Pembangunan Kota Jambi. Saya juga berapa kali ini sekarang yang kami sampaikan pada hari. Perekrutan ini terbuka untuk umum dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. berideologi Pancasila dan mempunyai tujuan yang sama dengan PDIP yakni membangun Kota Jambi.